selamat datang di channel kina wikrama apa kabarnya kalian semua semoga hari ini membawa kesehatan keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda dan keluarga, amin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera om swastiastu rahayu rahayu pada video kali ini saya akan membahas khusus tentang woton jumat kliwon dari hari nas hari keberuntungan dan puncak kejayaan menurut primbon jawa tapi sebelum lanjut alangkah baiknya untuk yang belum subscribe silahkan subscribe like, komen, dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar silaturahmi ini tetap terjalin hari naas, hari keberuntungan, dan puncak kejayaan woton jumat kliwon menurut primbon jawa berdasarkan kamus kitab primbon jawa kuno yang telah dititeni oleh para leluhur jawa woton jumat kliwon dengan jumlah neptu yang cukup besar yaitu 14 ini mempunyai hari naas, hari keberuntungan, dan puncak kejayaan menurut primbon jawa puncak kejayaan dapat dilihat berdasarkan perjalanan hidup woton jumat kliwon sementara untuk hari naas bisa digunakan untuk bertirakat berpuasa woton, atau berdoa kepada Tuhan yang maha kuasa agar hari naas tersebut tidak membahayakan dirinya sedangkan hari keberuntungan bisa digunakan untuk melangsungkan hajat-hajat seperti pindah rumah, membuka usaha, mencari pekerjaan, maupun melangsungkan acara lamaran atau pernikahan oleh sebab itu, penting untuk woton jumat kliwon ketahui beberapa penjelasan dari hari naas hari keberuntungan, maupun puncak kejayaan yang dimilikinya nah, untuk dapat mengetahui lebih lengkap tentang hari naas hari keberuntungan, dan puncak kejayaan woton jumat kliwon simak baik-baik dalam video primbon jawa ini berdasarkan kamus kitab primbon jawa kuno woton jumat kliwon dengan jumlah neptu 14 ini mempunyai hari naas yang jatuh pada hari lahirnya sendiri yaitu jumat kliwon perlu diketahui juga bahwa hari naas woton jumat kliwon yang sudah dititeni oleh para leluhur jawa dapat pula dihitung dengan mengambil 4 hari mulai dari hari umumnya yaitu jumat kemudian mengambil 3 hari dari hari pasarannya yaitu kliwon maka hari naas kedua dari woton jumat kliwon dapat disimpulkan jatuh pada hari senin pahing sementara itu, hari naas woton jumat kliwon yang ketiga jatuh pada hari senin pon yang dapat dihitung dengan mengambil 4 hari mulai dari hari umumnya yaitu jumat kemudian mengambil 4 hari dari hari pasarannya yaitu kliwon menurut perimbun jawa hari naas keempat untuk woton jumat kliwon dapat dihitung dari jumlah nepto woton yang dimilikinya yaitu 14 cara perhitungan dapat berpatokan dari hari umumnya yaitu jumat lalu hitunglah hari umumnya itu sebanyak 14 hari dan jika sudah maka hasil perhitungan jatuh pada hari kamis sedangkan untuk mengetahui pasaran dari hari naas atau sialnya yaitu hitunglah sebanyak 14 hari dari patokan pasaran kliwon jika sudah maka hasil perhitungannya jatuh pada pasaran pon dari perhitungan jumlah nepto woton tersebut maka bisa disimpulkan bahwa hari naas keempat dari woton jumat kliwon jatuh pada hari kamis pon namun ada kalanya pada perhitungan hari naas woton jumat kliwon yang keempat ini khusus pada pasarannya tidak hanya jatuh pada pasaran pon saja melainkan bisa juga jatuh pada pasaran legi atau pahing jadi secara keseluruhan hari naas woton jumat kliwon dengan jumlah nepto woton 14 ini jatuh pada hari jumat kliwon senin pahing, senin pon, dan kamis pon atau pasaran legi maupun pahing jika sudah mengetahui beberapa hari naas dari woton jumat kliwon maka sangat disarankan agar lebih mendekatkan diri kepada Tuhan yang maha kuasa dengan cara bertirakat, berpuasa woton, berdoa, dan selalu berbuat baik kepada sesama di sisi lain, woton jumat kliwon dengan jumlah nepto woton 14 ini juga mempunyai beberapa hari keberuntungan yaitu jatuh pada hari selasa wage, rabu kliwon, kamis legi, jumat pahing sabtu pon, minggu wage, senin kliwon, selasa legi, dan rabu pahing dari sembilan hari keberuntungan yang dimiliki oleh woton jumat kliwon tersebut maka bisa digunakan untuk melangsungkan berbagai hajat seperti pindah rumah, membuka usaha atau bisnis, mencari pekerjaan, maupun melangsungkan acara lamaran atau pernikahan jika berbicara mengenai puncak kejayaan, woton jumat kliwon dengan jumlah nepto 14 ini mempunyai beberapa puncak kejayaan, yaitu berawal pada usia 19 hingga 24 tahun pada usia 19 hingga 24 tahun, diperkirakan kondisi hidup dari woton jumat kliwon yang menyangkut aspek rumah tangga, karir, usaha, finansial, maupun kesehatannya terbilang sangat bagus dan berada di puncak kejayaan bahkan kondisinya masih terbilang sangat bagus dan berada di puncak kejayaan hingga rentang usia 30 tahun, tentu hal itu merupakan keuntungan besar mengenai perjalanan hidup dari woton jumat kliwon di usia mudanya terkecuali, tidak berlaku bagi woton jumat kliwon yang berperilaku buruk memiliki pasangan hidup yang tidak sesuai pemalas, pemberontak, dan berasal dari latar belakang keluarga atau pendidikan yang kurang baik namun sayang, puncak kejayaannya tidak berlangsung lama sebab pada usia 31 hingga 36 tahun woton jumat kliwon cenderung akan mengalami berbagai cobaan hidup berupa kemorosotan yang sangat drastis berdasarkan kamus kitab rimbon Jawa kuno kemorosotan yang sangat drastis terjadi dikarenakan faktor finansial, usaha, atau karir yang dimana woton jumat kliwon terlalu berambisi untuk mengejar sesuatu ditipu seseorang, atau bahkan memiliki kecenderungan menyepelekan hal-hal yang seharusnya penting untuk dikerjakan oleh sebab itu, disarankan pada rentang usia 31 hingga 36 tahun agar woton jumat kliwon mengutamakan kehati-hatian mawas diri, tidak mudah percaya dengan siapapun dan tidak ceroboh dalam melakukan apapun terutama yang menyangkut aspek karir, usaha, atau finansial di sisi lain, meski woton jumat kliwon sedang mengalami kemorosotan yang sangat drastis bahkan terjebak dalam masa-masa sulit namun woton jumat kliwon dapat bangkit sehingga dikelilingi oleh keberuntungan dan kehidupannya pun akan kembali membaik bahkan berpotensi berada di puncak kejayaan pada usia 37 hingga 42 tahun ada baiknya pada usia 37 hingga 42 tahun woton jumat kliwon agar tetap berhati-hati mawas diri, tidak mudah percaya, tidak ceroboh dan terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik dari masa-masa sulit sebelumnya apabila woton jumat kliwon dapat menjalankan petua-petua tersebut dan selalu berpegang teguh pada Tuhan yang maha kuasa serta bertirakat maka bisa dipastikan pada usia 43 hingga 48 tahun kehidupannya akan tetap stabil atau bisa mengalami peningkatan yang sangat baik dan berada di puncak kejayaan tetapi sayang, puncak kejayaannya tidak berlangsung lama sebab pada usia 49 hingga 54 tahun woton jumat kliwon kembali mengalami sedikit demi sedikit kemorosotan serta keterpurukan berdasarkan kamus kitab primbon Jawa kuno jika woton jumat kliwon dapat tahan uji dalam menghadapi kemorosotan maka dapat diprediksi bila hidupnya perlahan akan membaik pada usia 50 tahun ke atas meski di masa tuanya woton jumat kliwon mengalami sedikit kendala yang menyangkut tentang aspek kesehatan jadi, itulah beberapa penjelasan dari hari naas, hari keberuntungan, dan puncak kejayaan woton jumat kliwon menurut primbon Jawa berdasarkan ilmu titen semoga bermanfaat terima kasih sudah menonton sampai selesai Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh